selamat datang di go media multimedia desain dan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengisipkan atau menambahkan kolom atau baris di salah satu tabel yang kalian memiliki di Microsoft Excel disini saya menjelaskan sekitar tiga cara langkah yang pertama pastinya kalian harus punya tabel atau apapun yang ada di Microsoft Excel kalian yang saya punya nah ini seperti video sebelumnya untuk cara yang pertama yaitu kita memanfaatkan terus dan kolom di sini kolom terus untuk menambahkan baris dengan cara misalnya kita akan mendapatkan baris diantara nomor 6 dan 7 pada nomor 10 kita Klik Kanan Insert akan muncul baris diantara 6 dan 7 jadi misalkan kita ingin menambahkan baris diantara nomor 7 kita harus klik di muka nomor 7 atau sebelasnya sini kita klik di bagian tersebut karena akan menambahkan kolom di atas baris di atasnya misal kita sekarang mau menambahkan kolom diantara B dan C dengan cara yang sama berarti kita akan klik di kolom Klik Kanan Insert dan hasilnya seperti ini cara kedua cara kedua kita memanfaatkan klik kanan pada sembarang sel di bagian ini terdapat empat bagian yang pertama kita akan menambahkan kolom di atas baris di antara sub 3 dan 2 kita akan menambahkan kolom di atas baris di antara sub 2 dan 3 kita klik dengan klikkan Yang kedua klik ok kita akan mendapatkan shadanya untuk di atas baris di antara baris diишai kita akan menambahkan kolom sel di antara baris di atas baris di antara baris tersingcr untuk langsung kita akan menambahkan technological yang pertama yo down, akan muncul cell baru untuk cara menambahkan baris dan kolom, seperti cara sebelumnya, dengan cara yang sama misalnya kita akan menambahkan satu baris antara 7 dan 8, maka kita akan klik di angka 8 sini, klik kanan insert answer row, pilih itu klik ok ada baris baru, misalnya kita akan menambahkan kolom diantara sub 1 dan sub 2 kita pilih di sub 2, klik kanan insert insert kolom sudah terbentuk dan cara ketiga kita akan memanfaatkan toolbar pada menu toolbar ini kita akan membuat baris dan kolom misalnya kita akan membuat satu baris diantara nomor 2 dan 3 seperti biasa kita akan klik di nomor 3 kita pilih menu toolbar home membeli toolbar insert row insert sheet row karena kita akan menambahkan baris dan muncul dan untuk menambahkan kolom diantara sub 2 dan 3 dengan cara yang sama kita pilih sub di sub 3 cursornya pada sub 3 menu bar home dan toolbar di sini insert sheet seperti itu caranya cara menambahkan atau menyisipkan sebuah kolom atau baris jadi untuk video kali ini kita sukses salam go media selamat menikmati setuju silam selamat menikmati